Saya akan jelaskan yang slide pertemuan ke berapa ini? 5 ya slide ini. Yang algoritma IDEA Star ya, kemarin kan belum sempat dijelaskan jadi baru hanya materi saja. Sekarang kita coba jelaskan ya, belajar bagaimana langkah-langkah penyelesaian pada algoritma IDEA Star ya, IDEA Star atau Iterative Tiffening A Star. Ini merupakan algoritma perkembangan dari A Star gitu ya. Versi lain dari algoritma A Star, pengembangan dari algoritma A Star. Sama seperti algoritma A Star yang sudah kita pelajari sebelumnya, algoritma IDEA Star ini juga dia sifatnya komplit dan optimal. Jadi selalu pasti menghasilkan solusi dan solusi yang dihasilkan itu pasti optimal. Tetapi karena dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, IDEA Star ini membangkitkan simpul-simpulnya secara berulang-ulang. Nanti kita lihat seperti apa. Sehingga hal ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi time complexity-nya lama. Jadi kalau di algoritma pencarian, kita lihat saja keempat kriteria ini. Keempat kriteria ini. Complete needs, apakah menghasilkan solusi. Time complexity, seberapa lama waktu yang diperlukan untuk menghasilkan solusi tersebut. Kemudian space complexity, berapa banyak resource atau memori yang diperlukan untuk mencapai solusi tersebut. Dan optimality, apakah solusi yang dihasilkan itu solusi yang paling optimal. Jadi empat kriteria ini yang perlu kita perhatikan dalam menentukan algoritma mana atau metode mana yang akan kita gunakan pada kasus. Jadi kalau IDEA star berarti dia complete dan optimal, tetapi time complexity-nya itu lama. Namun karena dia optimal, sehingga space complexity-nya atau memori yang diperlukannya itu sedikit, jauh lebih sedikit. Karena dia menghasilkan yang optimal. Sehingga IDEA star ini cocok digunakan pada sistem atau program yang berjalan pada resort yang terbatas atau memori yang terbatas misalkan pada aplikasi mobile. Pada IDEA star ini, setiap iterasi akan mengembalikan nilai F-limit. Nilai F-limit adalah nilai gabungan antara biaya sebenarnya dan biaya perkiraan. Kita langsung lihat saja contohnya. Di sini langkah-langkah bagaimana proses algoritma dari IDEA star. Kita perhatikan ini gambar dari contoh grep yang sama seperti sebelumnya di algoritma IDEA star. Di sini ada beberapa node. Mulai dari node start-nya S, kemudian node tujuannya adalah G. Kemudian di sini ada node-node yang diisi dengan nama alfabet A, B, C, dan seterusnya. Langkah pertama pada algoritma IDEA star. Kita berada di node star selalu, di titik awalnya di node S. Kemudian kita lihat nilai dari S, nilai S itu kalau di tabel, ini lupa saya masukkan tabelnya, tapi bisa dilihat di pertemuan ke-4, kalau nggak salah ya, tentang A star ini. Ini sama kan grep-nya, ini ada tabelnya. Jadi F-limit ini didapat dari mana? F-limit ini didapat dari S ini, nilai HN dari S. Oke, kita lanjutkan langkah yang pertama. Dari S ke mana dulu? Secara default itu kalau kita lihat grap-nya ini karena menggunakan huruf, nama-namanya secara alfabet. Jadi supaya mudah pembacaan, kita mulai dari alfabet A saja. Jadi berarti dari ke atas dulu ya. Awalnya ke atas. Apakah selalu ke atas? Tidak, tidak selalu. Tapi karena di sini secara alfabet, jadi kita ikuti saja secara alfabet. Dari A, B, C, dan seterusnya. Dari S kita coba dulu menuju ke suksesor node berikutnya adalah ke A. Ke A ini membutuhkan BAS besar 10, kemudian return-nya 0, ini secara pesendokot 0, kemudian kita tentukan next F limit-nya, next F-nya sama dengan, ini sudah ketentuannya, kita cari nilai min, min itu nilai paling kecil, nilai minimum di antara yang ada di dalam kurung, angka-angka yang ada di dalam kurung, kita cari, gunakan fungsi minimum di sini untuk mencari nilai yang terkecil. Ini kenapa infinity? Jadi ini selalu, jadi algoritmanya dia selalu untuk yang pertama, node yang pertama itu nilainya infinity di sini. Infinity, koma 90. 90 dari mana? 90 adalah nilai F limit dari A. Nilai F limit dari A, di mana penjumlahan antara nilai HN yang ada di ini, tabel, A, N, A itu adalah 80, plus ditambah dengan nilai yang sebelumnya, perjalanan dari S ke A, yaitu 10. Jadi nilainya 80 tambah 10, 90. Tuliskan di sini 90. Sehingga tentu nilai minimum antara infinity dan 90 adalah 90. Karena infinity itu kan unlimited, tak terbatas. Jadi sudah pasti ini nilainya 90. Nilai 90 ini nanti simpan di sini, di bawahnya. Jadi menggantikan nilai infinity untuk node berikutnya yang ada di bawahnya. Nilai 90 ini simpan di bawahnya di sini, 90. 90. Kita harus, kita untuk algoritma IDEA star ini, setelah kita mencari F limit dari node A, itu tidak berhenti. Jadi dia akan mencari lagi nilai F limit untuk node berikutnya, sampai node-nya habis untuk yang level pertama. Node sibling-nya itu semuanya harus diuji dulu. Sibling-nya ini, yang se-level ini semuanya harus diuji dulu, sampai node yang paling terakhir ya, yang berada di dalam level yang sama. Jadi dari A, setelah selesai, langsung ke B. Ke B, di sini sama nilai F-nya, min 90, ini dari yang atas ini 90,85. 85 dari mana? Tadi ya, nilai B. Nilai HN dari B di tabel 60. Kemudian tambahkan dengan perjalanan sebelumnya 25 di sini. Jadi 25 ditambah 60. Kemudian 85. Simpan di sini 85. Cari nilai minimum antara 90 dan 85. Itu adalah 85. Lakukan hal yang sama untuk node-node berikutnya. 85 turunkan ke sini, 100 didapat dari tadi, tabel ditambahkan dengan 30. Nilai minimunya menghasilkan 85. 85, pindah ke sini, tuliskan di sini, 120 dari nilai HND ditambah 35, dapat 85. Sampai akhirnya ke node E, node terakhir. Di sini node E, node terakhir. 85 pindahkan, 84 itu dari nilai HNE, nilai HNE itu 74, ditambah dengan 10. B perjalanan sebelumnya. 84. Sehingga dapat nilai minimumnya antara 85 dan 84 adalah 84. dari sini, setelah selesai iterasi yang pertama untuk level node yang pertama, setelah semuanya sudah dicari, nilai F limitnya, semua node, langkah berikutnya adalah cari mana nilai yang paling minimum, nilai F limit atau nilai next F yang paling minimal. Ada di node berapa? Kalau kita lihat di sini, berarti ada di node berapa? Ada di node E. Node E. Nilai F, next F yang terkecil, yaitu 84. Sehingga, jadikanlah node E sebagai suksesor. Suksesor masih ingat, suksesor itu adalah node yang berikutnya, yang akan di-breakdown atau yang akan dibaca berikutnya. Setelah S, jadi dia akan ke E. Karena tadi nilai next F-nya paling kecil. 84. Jadi sekarang kita break down E. Jadi dari S, jadi langkah kedua, sekarang kita berada di node E tadi, karena nilai next F-nya paling kecil, yaitu 84. Sekarang diubah di sini, jadi F limitnya 84, sesuai dengan nilai dari node E tadi. Lakukan hal yang sama, cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Dari E, ada jalan menuju D dan J. Dari E, dari E ada jalan menuju D dengan nilai 15 dan menuju C dengan nilai 20. Menuju D dan J. Lakukan lagi hal yang sama, cari nilai minimumnya. 85 dari mana ini? 85 dari yang atasnya ini. Dari D ini. 85 otomatis langsung masuk ke sini. 85. 110 dari nilai HND ditambah nilai 15 dan 10. Dapat 110. Nilai minimumnya 85. Untuk yang E ke J juga sama. 85 ini dari sini, dari atas ini, dari D. 85 simpan ke sini. 130 dari nilai HND. J tambah 20 tambah 10. Dapat nilai 85. Selesai untuk level yang kedua. Untuk node di level yang kedua. Selesai semua. Lalu di cek lagi mana nilai yang paling minimum di antara semua. Dari mulai node A. Cari mana nilai yang terkecil. Nilai next F yang terkecil. Di sini nilai next F yang terkecilnya itu adalah 85. Jadi hanya ada 90 dan 85. Jadi sudah pasti nilainya adalah 85. Nah, masalahnya mau pilih 85 yang mana. Kan ini semua hampir dari node B, C, D, J itu semua nilai next F-nya 85. Algoritma IDEA star itu akan dia balik lagi ke node awal. Jadi pilih yang node B sebagai langkah ketiga. Langkah berikutnya. Jadi setelah dari sini dia akan balik lagi ke sini. Karena nilai next F-nya paling kecil ya. Semua. Nah, itu diawali lagi ke sini. Dia akan balik lagi ke atas ke B. Di breakdown lagi B. Dapat nilainya 90, 90, 90. Karena di sini 90, maka yang C ini dia berubah jadi 90. Kan tadi sebelumnya 85. Karena sekarang di atasnya berubah jadi 90. Maka ke bawahnya dia ikut jadi 90. Ini juga jadi 90. Ini 90, ini 90. Cari lagi mana nilai next F yang terkecil. Semuanya sama 90. Maka kita pilih yang mana? Pilih yang A. Karena balik lagi ke awal. Pilih yang. Jadi langkah 4. Kita sekarang ada di A. A di breakdown. Ada jalan ke G dan ke B. Lakukan lagi pencarian nilai next F-nya. Dapat 100. Dapat 100. Kemudian ini diubah jadi 100. Seterusnya sampai dengan J. Dapat lagi nilai next F paling minimum adalah 95. 95. Balik lagi ke atas. Ke sini. Karena nilai minimnya 95. Semuanya sama. Jadi kita ke awal. Jadi di langkah berikutnya kita berada di node F. Dari node F. Karena hanya ada satu jalan. Dari F itu hanya ke K. Dari F hanya ke K. Jadi langsung F ke K. K juga sama. Dari K hanya satu jalan menuju ke G. Maka berakhirlah sekarang kita di node tujuan. Sehingga kita backtrack. Lihat. Terusuri ulang. Node-node mana saja yang dilalui. Yaitu S. A. B. F. KG. Dan ini sudah pasti solusinya adalah optimal. Oke. Itu untuk algoritma IDA star. Oke. selamat menikmati